Pemirsa kreativitas anak tidak bisa terbendung meski tengah dalam masa pandemi COVID-19. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sejumlah anak mengikuti lomba mewarnai secara daring melalui aplikasi pertemuan. Lomba ini diselenggarakan oleh TPA MTA Perwakilan Palangkaraya. Beginilah keunikan lomba mewarnai yang digelar oleh MTA Palangkaraya. Lomba ini digelar secara daring, anak-anak tampak antusias mengikuti lomba mewarnai dari rumah masing-masing dengan dipandu orang tuanya. Dalam sambutannya, Ketua MTA Perwakilan Palangkaraya, Yoki Prima Perdana SE mengingatkan bahwa lomba hendaknya dijadikan sarana untuk mengenalkan Al-Quran dan Sunnah kepada anak-anak. Sementara para pemenang dari MTA Palangkaraya nantinya akan diikutkan dalam lomba Al-Husnah atau ajang lomba khutbah anak tingkat nasional yang didalamnya juga digelar lomba mewarnai. Rencananya, Al-Qusnah tingkat pusat akan digelar pada Desember mendatang. Lomba tahun ini karena di masa pandemi dilakukan secara daring atau online dengan media Zoom. Orang tua peserta Kamsiah mengaku senang dan bangga karena anaknya bisa mengikuti lomba mewarnai. Senang sekali untuk kegiatan anak sendiri, jadi dia suka juga mewarnai. Kontributor Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Hadi Anwar melaporkan.